selamat menikmati kita menjadi tidak aktif kali ini yang saya angkat kembali adalah apakah masih bisa diaktifasi ketika sudah tidak aktif, berikut langkah-langkahnya ya, terlalu simak terus video ini yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini selalu bisa memberikan informasi seputar BPJS Kesehatan, BPJS Tanah Kerjaan maupun layanan publik lainnya ya, jadi bagi peserta BPJS BPI atau penerima bantuan iuran dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seperti yang sudah sering saya infokan haruslah sering-sering mengecek status kepesertaan kita karena memang dari dinas sosial itu akan melakukan verifikasi setiap bulannya terhadap peserta atau penerima manfaat BPI ini jadi jika di hasil verifikasi tersebut sudah dinyatakan tidak layak menerima BPI atau karena kuotanya diperuntukkan untuk orang lain yang lebih membutuhkan maka bisa jadi BPI kita menjadi tidak aktif lantas apakah ketika tidak aktif ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengaktifkan kembali ya tentu ada jadi yang pertama adalah ketika kita sudah tahu bahwa BPI kita tidak aktif dan tidak aktifnya masih di bawah 6 bulan jadi misalkan sekarang bulan Oktober ya kita aktifnya adalah mulai di bulan Oktober ini atau September ya atau Agustus yang penting belum 6 bulan maka kemungkinan besar untuk bisa direaktifasi masih bisa jadi yang pertama adalah silakan datang ke kantor dinas sosial dengan membawa yang pertama KTP kemudian KK jika memang ada kartu BPJS dibawa saja tidak apa-apa atau jika memang ada apa ya resume atau riwayat rawat inap riwayat pengobatan dengan menggunakan fasilitas BPI ini disertakan saja dibawa ke dinas sosial setempat nah nanti di dinas sosial langkahnya adalah kita ingin melakukan reaktifasi kembali manfaat BPI yang sudah pernah diterima nanti dari pihak dinas sosial akan memverifidasi ulang jika nantinya memang sudah diterima dan dinyatakan masih layak menerima BPI maka pihak dinas sosial akan memberikan surat pengantar untuk dibawa ke kantor BPJS kesehatan terdekat jadi setelah mendapat surat pengantar dari dinas sosial silakan bawa surat pengantarnya ke kantor BPJS kesehatan terdekat untuk mengaktifasi kembali BPJS BPI yang sudah non-aktif di bawah 6 bulan bagaimana jika non-aktifnya sudah lebih dari 6 bulan itu yang memang langkahnya agak agak rumit dan harus dimulai dari awal lagi jadi memang jika memang betul-betul membutuhkan bagi peserta BPI atau penerima manfaat BPI sering-seringlah untuk mengecek status kepesertaan kita jadi segera ketika tahu kondisinya tidak aktif maka lakukan langkah tersebut yang sudah saya terangkan tadi datang ke dinas sosial dan membawa perseratannya kemudian kita akan mengikuti langkah dari dinas sosial untuk verifikasi ulang sampai nantinya diberi pengantar ke kantor BPJS BPJS kesehatan terdekat itu hari ini ya tulur terima kasih atas waktunya jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe pertiniannya mas bro agar semakin maju dan bisa memberikan informasi terbaru BPJS kejahatan BPJS keterangan kerjaan serta informasi layanan publik lainnya matum tulur terima kasih atas 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 terima kasih atas